Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Sobat 26 dimana pun kalian berada Setelah dari Jogja kemarin Kami iseng tidak langsung pulang ke Batang Tapi lewat jalur Magelang Dan ini kami menemukan sebuah Guesos yang cukup rekomen Untuk sobat semua Yaitu The Oma Guesos yang konsepnya Jawa Atau seperti kembali ke desa Ini tempatnya cukup nyaman Persis kayak kita berada di rumah Simbah atau rumah kakek Dengan format Joglo Ini kamarnya kurang lebih seperti ini Tidak terlalu besar Tapi cukup nyaman Karena serasa di berdesaan itu tadi Ini ada dua Ada dua bed Karena satu saya pesen Extra bed ya Kemudian kita bisa pesen Menu makanan juga Karena disini ada restonya Bisa pesen makanan disini Dan langsung diantarkan ke kamar Tutup restonya itu jam 8 malam Kita nanti juga pas makan malam Juga disini kok Karena malas keluar-keluar Karena memang tujuan disini Untuk Menyepi istilahnya Merasakan vibes desa Jadi penginapan Atau Guesos ini Itu konsepnya Joglo-joglo Sobat Jadi perjoglo-perjoglo itu Disini pas kami kesini itu Full Penuh Saya lihat Dari yang datang itu Banyak yang dari luar kota Ada tv Sefasilitas standara tv Kemudian ada Tempat free minum Kemudian nanti juga dapat Welcome drink Untuk kamar mandinya Kecil tapi lengkap Air panas Air dingin Seperti biasa Aminitis lengkap Handuk lengkap Kemudian malah disini ada Air dryernya juga Kemudian untuk Sabun dan sebagainya lengkap Kita dapat semua disini Untuk sarapan pagi besoknya itu Kita dapatnya model Milih ya Jadi tidak perasamanan kita Nanti begitu tanya Ketika check-in itu Ditanya besok pagi Sarapannya mau apa Nanti Jadi paginya sudah dipersiapkan Untuk disini kemarin Kita dapat harga murah Harga mungkin Hanya sekitar Berapa ya kemarin Kalau tidak salah 500-600 Koreksi kalau salah Nanti saya cantumkan kontaknya Di bawah Silahkan sobat semua Bisa menghubungi sendiri Ini suasana petangnya Cukup indah Benar-benar Seperti di desa Padahal ini Tidak jauh dari pusat Kota Candi Borobudur Jadi dari Untuk Omah ini Untuk ke Borobudur itu Tidak jauh Masih satu komplek Nah ini suasana pagi Restorannya Restorannya berubah Sekali lagi berubah Joglu Kemudian bawahnya itu Juga masih tanah Tidak Bukan Batak Kota Puffing Jadi Benar-benar kayak Di desa Anak saya Bahkan mainan Pasir itu Sekecil Di depan kamar Oke Kita dapat Juice free Kemudian Makannya juga Enak Enak lah Ini Saya rekomendasikan Untuk sobat semua Yang mau menginap Disini